Intro Halo guys Kali ini saya mau review Ini ada Sepeda Pasifik Skeleton Ini Skeleton Skeleton 10 LX Jadi artinya Skeleton ini namanya itu Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ini Tangkorak Jadi ini tuh sepeda Tangkorak Jadi kita mulai dari Kokpit Kita review dulu dari kokpitnya Ini ada handlebar Ini sudah saya upgrade Stemnya jadi 780 Dan stemnya ini Bawaan sepeda thrill yang dulu Terus kita ke pork Eh ini ada Ada brick setnya Ini dari Shimano Gak tau ini Serinya seri apa Pokoknya ini Masih bawaannya guys Bawaan sepedanya Ini saya beli full bike Ini juga Ini jadi Shifternya SLX 11 speed Nah yang unik lagi Di sepeda ini Kita udah beli itu Traffordnya udah 160 guys Sepanjangnya Ini Udah 160 Ini Merknya Eggpushion Sweep Eggpushion guys Rimnya Ini Ini rimnya Non series Udah Udah saya buka Ini Stikernya Jadi hitam Itu Dan Banyak udah Saya ganti Sama Maxxis DHF Pakai DHF Dan yang belakang Ini Pakai DHR Ini Ukurannya Banyak 24 250 Sama 240 Nah Jadi Untuk frame nya sendiri Ini Frame nya ini 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 Frame nya Frame Carbon Ini juga tebal Tebal banget Ini frame Carbon guys Itu Ini carbon Ini juga carbon Jadi Ini full carbon Semuanya Ini juga Sudah bearing Itu juga bearing Pake bearing Semuanya Pake bearing Juga Jadi Untuk Sebelah Sini Untuk Apanya Sprocket nya Ini Ini Sprocket nya 11 speed Ini udah 11 speed Kalau yang LX seri 2 Ini udah 12 speed Jadi Jadi ada 2 Farian guys Sebetulnya Yang LX1 Sama LX2 Nih RD nya Udah SLX Ini Untuk Seat spot nya Masih Manual Belum Pake Seat spot Dropper Seat post Ini Kalau Mau diganti Juga Bisa Karena Disini Masih ada Slot nya Buat Kabel Kabel Internal Nah Ini dia Guys Masih ada Disini Ini juga Masih ada Ini Frame nya Asli Carbon Bukan Kaleng Kaleng Ini Untuk Crank nya Ini Pake MPX11 Sama Sama Disana Itu Sandring nya Ini Sandring nya 34 guys Ini Udah Bawaan Full Fabric Semuanya Nah Yang Terakhir Ini Saya Tutupin Karena Ini Merk nya Egg Pushing Juga Ini R2N nya 2016 X 65 Kalau Jadi Untuk Performa Sepadanya Oke It's Oke Menurut saya Tidak ada Masalah Cuman Sebelum Kita Ready Atau Misalkan Kita Pake Res Kita Harus Sering Periksa Linkage nya Dulu Guys Jadi Linkage nya Itu Kayak Gini Ini Kita Sering Periksa Karena Bisa Aja Pas Kita Res Atau Kita Reading Ininya Pada Kendor Nah Ini Juga Nih Sama Harus Periksa Nah Kemarin Sempet Saya Ganti Ini Apa Dudukan RD Ini Ada Pengunci Ini Saya Ganti Mungkin Nanti Upgrade Lagi Saya Ganti Lagi Yang Ini Itu Jadi Untuk Kelebihan Sepeda Ini Yang Pertama Enteng Ringan Asli Karena Bahannya Karbon Jadi Saya Sempet Nyobain Juga Waktu Track Basah Di Kalau Nggak Salah Ada Adventure Di JKC Jadi Sepedanya Ringan Banget Meskipun Banya Itu Tebel Sama Lumpur Tapi Masih Bisa Melaju Karena Mena Ringan Yang Kedua Kelebihannya Enteng Di Pedaling Karena Itu Dia Di Kelebihan Sepeda Karbon Sama Geometrinya Juga Yang Gak Terlalu Slupi Enteng Pedaling Yang Ketiga Harganya Lumayan Murah Ini Untuk Sekelas Sepeda Karbon Ini Harga Harga Di Kurang Lebih Di 20 Juta Sampai 15 Juta Ini Sangat Worth it Kata Saya Guys Kemarin Kemarin Pas Dipakai Ace Enduro Indonesia Series Saya Pakai Sepeda Ini Alhamdulillah Nggak ada Trouble Aman Sepedanya Cuman Yang jadi Trouble Itu Saya Sendiri Yang Nggak Kuat LS Guys Jadi Untuk Kekurangannya Jadi Saya Belum Saya Pakai Coba Sepeda Ini Saya Sudah Konsultasikan Dulu Waktu Itu Sama Rider Elite Nya Juga Ke Pahras Katanya Dia Itu Kekurangannya Itu Trey Apa Premnya Yang Nggak Sluppy Nggak 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 Kayak Sepeda Lain Nggak Agak Datar Untuk Overall Speed Dan Lain-lain Itu Tergantung Skill Kita Sendiri Jadi Untuk Kekurangannya Ya Mungkin Bisa Nanti Ada Upgrade Upgrade Contoh Kayak Real Besok Sama Fork Juga Bisa Kita Upgrade Sesuai Dengan Eto Nya Jadi Sepeda Ini Itu Yang Di Belakang Itu Maksimal Trepplenya Itu Di 170 Itu Bawaannya Udah 160 Dan Bisa 29 Bisa Pake 29 Kebetulan Yang Itu 275 Dan Nanti Saya Coba Pake 29 Ini Itu Si Prem Itu Nggak Nggak Sluppy Nggak Kayak Sepeda Yang Lain Agak Kebawah Tapi Ini Agak Rata Datar Seperti Itu Terus Belum Ya Ini Belum Dropper Seatpost Ini Kalau Sepeda Enduro Enaknya Pake Dropper Seatpost Otomatis Jadi Jadi Mungkin Nanti Saya Akan Upgrade Juga Ini Guys Ini Crank Karena Ini Kan Panjang 170 Nah Setelah Saya Pake Ini Sering Terjadi Turun WS Kebawah Jadi Nanti Mungkin Akan Ganti Sama Saya Jadi 165 Guys Ini Kan Prime Nya Juga Trepelnya Mungkin 140 Ini Oke Guys Jadi Guys Ini Sepedanya Sebetulnya Pullbike Jadi Cuman Saya Ganti Itu Di Stang Stam Sama Ban Yang Lainnya Masih Orsinia Fabrican Jadi Nanti Mungkin Ada Yang Di Upgrade Pork Apa Real Sok Nanti Kita Lihat Aja Guys Oke Untuk Turunan Turunan Pake Sebenarnya Ini Aman Insya Allah Karena Trepeln Juga Udah 160 Dan Juga Bisa Maksimal Di 170 Guys Jadi Ini Saya Mau Liatin Video Yang Kemarin Saya Pakai Di Ace Enduro Indonesia Series Ini Guys Check it out Ini Refs Guys Masih Masih Maksih Kepechar Loh Saya Ini ha 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 selamat menikmati selamat menikmati wow jadi guys sekian dulu videonya terima kasih sudah nonton jadi sepeda ini sebetulnya baru dipakai sama saya kurang lebih 1 bulan jadi mungkin masih penyesuaian dan adaptasi mungkin kedepannya saya akan coba lagi upgrade-upgrade part yang lain jadi thank you guys yang udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tchau selamat menikmati